Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasang ogengki desu ka Nihongo gambaro desu Hari ini kita akan mempelajari mengenai Perbedaan kara dan node dalam bahasa Jepang Ja, ikimashou Yang pertama kita bahas dulu mengenai persamaan fungsi kara dan node Kara dan node merupakan kata sambung yang berarti karena Dimana digunakan untuk menjelaskan alasan atau penyebab Perbedaannya Fungsi dari kara dan node Yang pertama kara Kara itu bersifat sukang teki atau subjektif Kedua merupakan bentuk yang lebih kasual atau informal dibandingkan dengan node Digunakan saat berbicara dengan orang yang sudah akrab Atau teman sebaya dan yang lebih muda Penggunaan bersama dengan kalimat perintah dan larangan Lebih cocok dibandingkan dengan node Jadi apabila kalimat perintah dan larangan Maka lebih cocok menggunakan kara Dibandingkan dengan node Bukan berarti node tidak bisa digunakan untuk kalimat perintah dan larangan Bisa tapi lebih cocok menggunakan kara Kita lihat yang kedua Selanjutnya node Node ini bersifat kekang teki atau objektif Merupakan bentuk yang lebih formal Dan digunakan dalam situasi formal Situasi formal yang seperti apa? Yang pertama yaitu digunakan dalam pembicaraan bisnis Digunakan dalam pembicaraan lingkup kerja kepada kolega senior dan bos Digunakan untuk menambahkan kesan sopan dan tidak ada kesan shitsurei Atau tidak sopan ya Selanjutnya jarang digunakan bersama dengan kalimat perintah dan larangan Disini jarang bukan berarti tidak bisa Seperti tadi disebutkan kalimat perintah dan larangan lebih cocok menggunakan kara Kita lihat contoh kalimatnya Karena hari ini hari ulang tahun anak saya Saya pulang lebih cepat Karena sudah minum kopi Sama sekali tidak mengantuk Zeng zeng ini artinya sama sekali Bertemu dengan kalimat negatif Maka nemui itu mengantuk menjadi nemukunai desu Zeng zeng nemukunai desu Sama sekali tidak mengantuk ya Konohong Omoshiroikara yondemite Konohong buku ini Omoshiroikara karena menarik yondemite Nah disini kata kerja bentuk te ditambah mite atau mimas ya Mencoba ya Yonde itu baca Mite bentuk perintahnya Maka yondemite cobalah baca Ya ini dia contoh kalimatnya Kita lanjut ke contoh kalimat yang node Jikode Michiga konesimata no de Tochakuga jupunghodo okureso desu Jikode karena keselakaan Michiga konesimata no de Jalanannya menjadi macet ya Tochakuga sampainya Waktu kedatangan Jupunghodo sekitar 10 menit Okureso desu Matanya akan terlambat Jadi artinya Karena jalanan macet Diakibatkan kecelakaan Kelihatannya akan terlambat sekitar 10 menit Repoto kakimasta no de Cekuste itadake masenka Kita lihat disini Repoto kakimasta Sudah menulis laporan Ditambah no de Maka repoto kakimasta no de Karena laporannya sudah saya tulis Atau karena sudah menulis laporan Cekuste itadake masenka Boleh saya minta tolong cek Jadi disini kita lihat Yang ini menggunakan kata kerja bentuk ta Sedangkan ini menggunakan mas ta Jadi no de itu bisa menggunakan futsu ke Bisa juga menggunakan mas ke Terus disini Ste itadake masenka Adalah bentuk sopan untuk meminta tolong Cekuste itadake masenka Bolehkah saya minta tolong di cek Kita lihat Yang terakhir Asta tomodachigakimas no de Yasumasete itadake masenka Ya besok teman akan datang Nah disini Bentuk sasete itadake masenka Adalah bentuk untuk meminta izin dengan sopan Yasumimas berubah menjadi Yasumasemas Maka berubah menjadi Yasumasete itadake masenka Maksudnya adalah Bolehkah saya minta izin untuk libur Ya itu dia minasang Ya penjelasan mengenai perbedaan kara dan no de Sekian pelajaran hari ini Semoga bisa dipahami dengan baik Jangan lupa subscribe Like dan share Untuk mendukung channel saya Arigatogosema Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih